Intro Rans Mustantara FC harus mengekui keunggulan versi Bandung dengan skor 3-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari pada Minggu 19 Februari pelatih Rans Mustantara FC Rodrigo Santana mengatakan para pemainnya telah berusaha melakukan yang terbaik di pertandingan ini namun hasil akhir timnya harus mengakui keunggulan versi Bandung yang memiliki kualitas pemainan-permainan yang lebih baik para pemain sudah berusaha melakukan yang terbaik dan puas dengan apa yang sudah ditunjukkan para pemain kami hujarnya akan tetapi akhirnya kami harus kalah menghadapi tim kuat seperti Persib jadi kami ucapkan selamat untuk Persib yang punya para pemain bagus, pelatih bagus dan berhasil memenangkan pertandingan hari ini katanya meski demikian ia pun mengkritisi beberapa keputusan yang diambil wasit yang menurutnya cukup merugikan timnya salah satunya pengambilan keputusan penalti bagi tim Persib di awal pertandingan yang membuat mental para pemainnya cukup terganggu keputusan penalti di awal pertandingan itu harusnya bukan penalti dan itu membuat mental tim kami turun katanya selain itu beberapa keputusan wasit lainnya juga cukup mengganggu permainan tim kami pemain kami sudah berjuang untuk selalu tampil fight dan mau menang di setiap pertandingan tapi jika keputusan-keputusan wasit seperti ini tentunya akan sulit untuk kami bisa meraih hal itu ucapnya dengan kekalahan ini Rodrigo Santana mencatat 4 kekalahan beruntun dari 4 laga sejak ia menangani Rans Nusantara FC setelah ditinggalkan Rahmat Jarmawan penalti untuk Persib saat Persus Rans Nusantara FC dipertanyakan ini jawaban Luis Mia keputusan wasit menunjuk titik putih untuk Persib Bandung saat lawan Rans Nusantara FC banyak diragukan bahkan tak sedikit yang mempertanyakan keputusan tersebut keputusan wasit tersebut membuka kemenangan Maung Bandung saat melawan tim Tuan Rumah yang berakhir 3-1 menanggapi hal itu pelatih Persib Bandung Luis Mia mengakui cukup solid untuk berentukan apakah itu penalti atau tidak menurutnya melihat kejadian di televisi dan lapangan akan terlihat berbeda saya melihatnya di lapangan bukan di televisi jadi sulit mengatakan apakah itu penalti atau tidak tapi dari apa yang saya lihat itu terjadi di area penalti jelas di Smi tapi jika melihatnya di televisi mungkin responnya bisa berbeda saya tidak tahu tapi dari apa yang saya lihat bahwa itu benar penalti lanjut pelatih Persib asal Sepanyol ini selamat menikmati